Pada pasca penutupan selama satu pekan, seluruh objek wisata di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kembali dibuka pada akhir pekan kemarin. Bagi pengunjung yang akan menikmati liburan di Lembang, diharuskan mengikuti swab antigen yang disediakan oleh pengelola wisata. Selama satu pekan ditutup karena zona merah, seluruh objek wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat kembali dibuka. Nampak suasana objek wisata Lembang terpantau sedikit ramai. Para pengunjung pun dilakukan cek suhu tubuh dan mewajibkan memakai masker selama berada di area wisata. Selain itu bagi pengunjung yang akan masuk objek wisata, diharuskan mengikuti swab antigen yang telah disediakan oleh pengelola dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Dari mana? Dari Karawang. Mau ke mana? Mau ke ini, main ke sini. Dalam tujuan apa nih? Piknik ajal, baran gitu. Terus ini yang dilakukan apa, rapid antigen? Swab sih. Swab? Iya. Gimana hasilnya? Agak tip. Kita bekerjasama dengan Dinas Kesehatan mengadakan gerai untuk tes swab antigen dari para pengunjung yang datang ke tempat-tempat wisata. Selama libur lebaran tahun ini, objek wisata Lembang dibatasi jumlah pengunjung hanya 25% dari kapasitas biasanya. Para wisatawan pun mayoritas dari Bandung Raya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 di kawasan objek wisata Lembang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV